Terkendala administrasi kepedudukan karena tercatat sebagai warga Banyu Asin namun tinggal di kota Palembang. Umi Kalsum, wanita parubaya berusia 45 tahun tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan hanya terbaring lemah di rumahnya selama 8 tahun akibat mengidap sakit penyempitan saraf di dalam tempurung kepala. Umi Kalsum, satu dari tiga orang warga yang sakit di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, akhirnya kini bisa merasakan layanan kesehatan dari pemerintah. Setelah 8 tahun lamanya terbaring lemah tak berdaya di rumah menahan sakit penyempitan saraf di dalam tempurung kepalanya, sempat terkendala administrasi kepedudukan Umi Kalsum yang tercatat sebagai warga Kabupaten Banyu Asin yang telah lama tinggal di kota Palembang mendapatkan kunjungan orang nomor dua di kota Palembang. Fitrianti Agustinda, wakil wali kota Palembang menyempatkan hadir menjemput warga yang sedang sakit yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam kunjungannya ke rumah ibu Umi Kalsum, wawako berpesan agar ibu Umi dapat dirawat di rumah sakit dan segera mungkin untuk dioperasi atas penyakit yang dideritanya. Namun niat baik wawako Palembang ditolak suaminya, yang mengharapkan agar istrinya dirawat jalan saja di rumah karena sakit yang dialami istrinya sangat fatal, karena berada di dalam tengkorak kepala. Meski tidak dibawa ke rumah sakit, wawako mengharapkan agar pihak puskesmas terdekat bisa memantau perkembangan dan memastikan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga yang sakit. Hari ini ada tiga warga yang kita kunjungi di Sematang Borang, di Kelurahan Karya Mulia. Tadi ibu Asri, terus ada ibu Safra, terus sekarang ibu Umi Kalsum. Ketiga-tiganya kita perlakukan sama, kita ingin semuanya ketiga-tiganya mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimum. Walaupun kita tahu salah satunya, misalnya Umi Kalsum bukan warga Palembang, tapi karena tinggal di kota Palembang, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi alhamdulillahnya, ketiganya sudah memiliki BPJS Kesehatan, sehingga seluruh warga yang sudah mendapatkan BPJS Kesehatan itu mendapatkan hak untuk berobat secara maksimum di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketiga-tiganya sudah kita tawarkan, tapi memang ada satu dua hal, mereka tidak ingin dirawat di rumah sakit, kita maklumi dan kita hormati. Akan tetapi kita titip kepada Puskesmas, kepada kecamatan, kelurahan, untuk terus memantau warga yang sakit, memastikan mereka terus mendapatkan pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau ya, kondisi yang carinya? Apa keluhan sakit ya? Keluhan sakit itu, pertama kalau sudah diundisket atau di rumah sakit, yang diunjukkan penyempit dan syarab. Penyempit dan syarab ya? Nah, operasi fatal, tidak bisa dioperasi. Belum bisa dioperasi. Penyempit dan syarab. Karena penyakit itu di dalam tengkorak kepala. Bukan selaput kulit, bukan. Di dalam tengkorak kepala ya? Di dalam tengkorak kepala. Dari sejak kapan waktu dia sudah tidak bisa berjalan? Mungkin sudah tiga tahun lalu. Sudah tiga tahun terakhir tidak bisa berjalan lagi ya? Sudah di dalam tengkorak kepala. Melalui kunjungannya juga, wawaku Palembang mengharapkan agar warga yang belum mengurus kartu Indonesia sehat agar segera mengurusnya, karena pelayanan kesehatan merupakan hak dari warga negara Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febrian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!